Kita akan bahas tema yang unik ini, mungkin istilah yang juga Anda belum begitu kenal, dekat gitu ya. Saya langsung saja bahas bersama dengan Andi Nugroho, perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi, sudah hadir di sini. Halo Mas Andi, terima kasih. Halo Siang. Sudah hadir. Nah ini kita membahas mengenai tema yang mungkin secara apa ya, artinya mungkin nggak gitu dekat kali ya dengan banyak orang apa sih ini. Dan apa hubungannya juga sebenarnya antara hedonik dan juga treadmill ini apa? Apa hubungannya mungkin Mas Andi bisa lebih mendekatkan arti yang lebih mudah dicernani? Seperti apa? Iya, sampai saat ini saya juga masih bingung bahasa Indonesia apa yang sederhana gitu ya. Cuman secara simpel kita bisa mengartikan adalah kalau treadmill itu kan kita lari, tapi nggak kemana-mana. Mau secepat apapun, sejauh apapun kita nggak kemana-mana. Ditambah dengan kata hedonis gitu ya, artinya kita bersenang-senang, kita mungkin membelanjakan uang kita, tapi yang ada kemudian justru menjadi jebakan buat kita sendiri bahwa kelihatannya kita kaya, tapi ternyata mungkin utangnya banyak. Nah ini kan menjadikan kesehatan keuangan kita menjadi kurang sehat seperti itu. Itu yang mungkin pemahaman dari hedonik treadmill ini tadi. Oke, artinya nggak kemana-mana adalah tetap berjalan di tempat begitu tidak ada tambahan apapun ya, baik investasi maupun aset atau apa, artinya seperti itu ya. Jadi lebih banyak ke konsumtif gitu. Betul, betul. Oke, ini kan ada kita kaitkannya tuh tadi dengan indeks kebahagiaan. Nah ini kan secara garis besar nih ada relasi yang cukup kuat nggak sih? Kalau tadi sih Daniel data-data-data mengatakan tidak, tapi kan secara pola-pola umum setiap hari yang dilihat, apakah memang itu membentuk kebahagiaan seseorang ataukah hanya mindset? Karena kan kita sebenarnya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa hedon dengan beli apapun gitu, kadang-kadang pakai kartu kredit aja juga bisa, tapi itu menimbulkan resiko di kemudian hari. Nah ini relasinya seperti apa? Mungkin kalau tentang indeks kebahagiaan itu kita perlu breakdown lagi lebih detail ya. Oke, kita breakdown. Saya kasih seperti apa nih? Mungkin bisa sambil diilustrasikan Mas Andi, silahkan. Di dalam indeks kebahagiaan itu apa aja? Setahu saya yang pernah saya baca gitu. Salah satunya, contohnya seperti adalah public transportasi. Public transportnya. Oh mereka yang tadi negara-negara Skandinavia itu, kenapa mereka lebih bahagia adalah, oh saya bayar pajak, tapi kemudian untuk public transportation saya gratis atau diskonnya gede. Seperti itu. Terus kemudian lagi ada, contohnya adalah pembayaran ataupun kesehatan, biaya kesehatannya. Kan kadang kita meremehkan hal ini, oh ngapain saya beli asuransi, ntar juga misalnya saya sakit saya masih bisa kok gitu. Tapi gilirannya sakit beneran habis itu teriak-teriak kan seperti itu kan. Mereka yang negara-negara Skandinavia mungkin ketika mereka sakit sudah ada bantuan dari pemerintah, ada seperti itu. Ya, sudah digurus pemerintah ya. Ya, jadi mungkin kita perlu breakdown itu lebih detail lagi sebenarnya. Di dalam indeks kebahagiaan itu apa gitu. Jadi artinya sebenarnya ada korelasi yang cukup signifikan nggak kalau misalnya kita hubungkan? Nah, apakah kemudian bahagia itu korelasinya dengan, oh saya punya sesuatu, konsumsi sesuatu. Apa iya gitu kan, ya itu tadi kita perlu breakdown lebih jelas lagi. Apakah mungkin, jangan-jangan, karena gini, tingkat kebahagiaan coba-nya buat orang Jakarta. Apa iya kita yang di Jakarta happy kalau kita punya mobil gitu kan, sederhananya. Oh enggak, ketika ada sekarang MRT, ada nanti LRT, atau saya udah cukup happy dengan naik busway aja, nggak perlu kena macet seperti itu, udah bisa bikin saya happy, kan jadi ada perbedaan di situ kan, ada biasnya di situ. Oke, kalau kita tarik ke Indonesia, misalnya dengan bonus demografi yang ada, dengan pendapatan kelas menengah yang cukup gendut gitu ya, kalau dibandingkan dengan yang di atas, yang juga di bawahnya. Dan kemudian pola-pola tingkat-pola konsumsi yang memang cukup baik, ini perlu ada kehati-hatian khusus nggak screening awalnya begitu? Kehati-hatian khusus masuk ke dalam jebakan ini, hedonic treadmill ini. Iya, betul. Jadi, biasanya kita kenapa kemudian terjebak dalam hedonic treadmill ini adalah bisa jadi kita ngelihat dari media gitu kan, ih ngelihat mobil itu kayaknya bagus gitu kan, atau ngelihat di Youtube sekarang kan banyak tuh unboxing, atau misalnya kemudian review, yuk kita grebek rumahnya siapa gitu, gila rumahnya kayak gitu gitu kan, isinya cakep-cakep benar gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang mendorong kita, saya juga pengen kok seperti itu.